Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pejo Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi dari tema 4, Opel IPS, kelas 5 SD. Selamat belajar! Mari kita bahas tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Apakah teman-teman tahu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kata yang sering kita dengar. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan juga benda mati atau disebut komponen biotik makhluk hidup dan abiotik benda mati. Manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Lihatlah gambar tersebut. Di sana ada seorang ibu yang membantu belajar anaknya. Orang tua adalah sumber belajar untuk anak. Dan anak adalah penyemangat untuk orang tua. Yang kedua adalah ada seorang guru dan juga beberapa murid. Jika gambar pertama adalah hubungan anak dan orang tua di rumah, di sekolah adalah hubungan anak dan orang tua ketika di sekolah, yaitu guru dan murid. Gambar ketiga adalah ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh. Anak itu mengulurkan tangannya untuk membantu temannya bangun. Ketiga gambar tersebut merupakan contoh-contoh interaksi. Apakah kalian tahu apa itu interaksi? Interaksi dapat dimaknai sebagai hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, atau individu dan kelompok. Menurut KBBI, interaksi adalah saling melakukan aksi, saling berhubungan, atau saling memengaruhi. Proses interaksi akan terjadi apabila ada pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan berkomunikasi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia membutuhkan sandang, papan, pangan. Untuk memenuhi itu, manusia perlu berinteraksi dengan makhluk yang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia atau organisasi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama adalah interaksi individu dengan individu. Kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari ketiga interaksi itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi individu dan individu. Berarti, hanya ada dua orang yang saling berkomunikasi, saling timbal balik, dalam berinteraksi. Itulah yang disebut dengan interaksi individu dan individu. Satu orang dengan satu orang yang lainnya. Mari kita lihat contoh interaksi individu dan individu lainnya. Perhatikan gambar satu persatu. Yang pertama, seorang anak laki-laki membantu temannya yang jatuh. Yang kedua, ada seorang dokter yang sedang memeriksa seorang pasien. Yang ketiga, adalah seorang anak yang sedang bermain telepon-teleponan dengan teman yang lainnya. Yang keempat, adalah seorang anak yang sedang belajar dengan orang tuanya. Interaksi yang kedua, adalah individu dan juga kelompok. Satu orang yang berinteraksi dengan satu kelompok. Biasanya, satu orang individu itu memimpin atau mengarahkan satu kelompok yang ada di sana. Itulah interaksi individu dan kelompok. Berikut beberapa contoh lain interaksi individu dan juga kelompok. Gambar yang pertama adalah, ada seorang anak yang mengajari teman-temannya. Yang kedua, ada seseorang yang sedang memimpin kelompoknya untuk membahas suatu hal. Yang ketiga, ada seorang guru yang sedang membimbing siswa-siswanya. Gambar nomor empat dan juga nomor lima juga sama. Itulah beberapa contoh interaksi antar individu dan kelompok. Yang keempat, adalah interaksi kelompok dan juga kelompok. Berarti, di sini ada dua kelompok yang saling berinteraksi. Atau antar tim, seperti pada contoh, di sana ada dua tim pesepak bola yang akan bertanding. Disitulah terjadi interaksi kelompok dan kelompok. Entah kedua kelompok itu saling bersaing atau sedang berdiskusi. Intinya, terjadi interaksi antar dua kelompok. Atau lebih dari dua kelompok. Apakah teman-teman memahaminya? Berikut beberapa contoh lain, interaksi kelompok dan juga kelompok. Interaksi kelompok dan kelompok biasanya terjadi saat permainan, atau saat lomba, atau juga saat berdiskusi. Interaksi dapat mengarah pada dua tujuan, yakni interaksi yang mengarah ke persatuan, dan juga interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contohnya, interaksi yang mengarah ke persatuan adalah kegiatan siskamling, kegiatan posyandu, dan kerjasama antar negara. Interaksi yang mengarah kepada perpecahan adalah pertengkaran antar teman atau antar saudara, dan juga tawuran antar siswa atau antar masyarakat. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik dapat mendukung pembangunan nasional. Indonesia akan semakin maju dan kuat, seperti bunyi Pancasila ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana ya upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya? Yang pertama, mencintai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mempelajari bahasa asing guna meningkatkan taraf hidup di kemudian hari. Kita bangga akan bahasa daerah kita dan juga bahasa pemersatu kita, tapi tidak menutup diri untuk belajar bahasa asing, agar interaksi kita semakin banyak dan semakin luas. Yang ketiga adalah bersikap, bertutur kata, berperilaku, dan bertindak sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Yang keempat adalah menuntut ilmu dan belajar dengan rajin. Yang kelima, membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap alam. Yang keenam, mengutamakan musyawarah untuk mencari jalan keluar ketika terjadi suatu masalah. Yang ketujuh adalah bergotong royong. Itulah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persatuan sosial budaya. Selalu bangga terhadap bangsa Indonesia dimanapun kalian berada. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!